Intro Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan mobil yang dikendarai oleh lansia diduga pengidap struk oleng di jalan tol Dalam video singkat berdurasi 1 menit 2 detik yang dibagikan Instagram at fakta.berita awalnya terlihat pengemudi mobil sedan di depan mobil mengunggap mengalami kesulitan saat hendak membayar tol elektronik atau e-tol Pengemudi tersebut beberapa kali berusaha untuk menyodorkan tongkat e-tol tetapi tidak berhasil dengan tepat dan tongkat tersebut beberapa kali meleset Beberapa saat kemudian pengemudi mobil sedan berwarna abu-abu itu akhirnya berhasil melewati pintu tol dengan kesulitan Ketika berada di jalan tol, mobil sedan abu-abu tersebut terlihat beralih dari satu jalur ke jalur lainnya bahkan hampir ditabrak oleh mobil dari belakang ketika berusaha beralih ke jalur yang paling kanan Selanjutnya mobil sedan hampir menabrak dinding pembatas jalan di sisi kanan Semakin lama perilaku pengemudi mobil tersebut semakin terlihat membahayakan Pada akhirnya perekam yang berada di mobil di belakang sedan abu-abu memutuskan untuk menghentikan mobil sedan tersebut Ternyata pengemudi sedan abu-abu itu adalah seorang kakek-kakek yang mengenakan baju batik Ada dugaan bahwa kakek tersebut sedang mengalami strok mengingat tubuhnya terlihat sulit dikerakan Sementara itu di kursi belakang mobil terlihat istri dari kakek tersebut yang juga sudah lanjut usia Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton!